ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys lagi dengan Cahantalan pada kesempatan kali ini Cahantalan mau berbagi tentang pengukuran gap ring pistonnya ini milik Honda Grand Civic ya yang kemarin kita overhaul dan sudah kita belikan ring piston yang baru dan mau kita ukur gap atau celah ring pistonnya semoga mau ya semoga masih standar di burung bloknya blok mesinnya atau biasa kita menyebutnya burungnya semoga masih mau masih toleransi biar tidak terjadi ngobos ya biar holinya tidak masuk ke ruang pembakaran ini ringnya yang baru dan ini ring STD itu adalah standar mau kita cek mau kita coba semoga mau ya gap nya itu gap nya itu harus di 0,15 sampai 0,20 gap nya dan ini adalah yang yang bekas ya jauh lah beda jauh jelas beda jauh jelas beda jauh ini yang yang bekas yang kemarin kita overhaul dan yang ini yang baru ya gap nya jelas beda ya kita cek memastikan lagi dengan roll catch semoga saja di antara 0,2 atau 0,15 0,20 berapa baris yang keblongan ini yang kemarin gap nya itu keblongan 1,50 jadi itu keblongan nya sekitar 1,30 ya oke aku 040 ya 5.5 cerahkan ini burung karena ganti burung soalnya enggak ganti burung atau blok silindernya tapi ini mau 30-30 kemarin kan satu setengah ya satu setengah milik ini pasnya presisinya di 0,3 milik yang paling lebih gapnya yang burung atau blok piston 1 kalau blok piston 234 kemungkinan mau soalnya di blok piston 1 saja kita dapat gapnya itu 0,3 sebenarnya melebihi 0,1 tapi enggak masalah berapa 0,20 kemungkinan di 234 itu sama 0,20 jadi toleransi gap ring piston yang standar itu adalah di angka 0,15 sampai 0,20 itu ya andai saja lebih dari 0,20 itu harus disok harus disok kembalikan standar biar gap ring pistonnya di angka 0,15 sampai 0,20 ya demikian sedikit share tentang cara mengukur gap ring piston semoga sedikit share ini bermanfaat salam sukses bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh